Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang di channel Sarung Bantala cuy Di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi Dan kali ini gue akan kembali melanjutkan permainan gue di game Block Piece ya cuy Atau di server Block Piece Nah jadi ini cuy ya Kali ini gue pengen nge-showcase buah like-like cuy Soalnya ini buah baru aja di revamp Atau bisa dibilang di revamp lagi Ini itu yang berubah tuh dari skill 2, skill 3 sama skill 4 nya cuy Jadi langsung aja Untuk skill 1 nya masih tetep ya cuy ya Masih tetep kayak gitu Gak ada yang dirubah sama sekali Masih tetep yang kayak begitu laser ya Light beam nya cuma kayak gitu doang Lalu untuk skill 2 nya ini berubah Ini dia jadi kayak gini Ini kalian bisa lihat ya Tuh jadi kayak banyak bintik-bintik gini ya Bercak-bercak cahaya gini Lalu Apa ya bisa dibilang kayak pergi ke arah yang kita tentuin cuy Gini tuh Yang namanya juga light light ya kan Kayak light beam cuma itu lebih banyak aja gitu sih Lalu untuk light kick Nah ini light kick jadi keren nih menurut gue cuy Nih kalian lihat ya Light kick Ini dia nendang sambil maju cuy Nah Gila dan itu ada efek lightnya juga Yang bentuknya kayak Bisa dibilang Setengah U lah ya Ini bisa dibilang setengah U bentuknya Nih ntar gue ulang lagi Nih cuy kalian lihat ya Nah tuh kayak gitu ya Setengah U atau Iya setengah U lah Agak ngelengkung dikit Lalu untuk sky beam beretsnya Ini keren banget sih Dia tuh ngejatohin Ininya dia Light beamnya dia dari atas cuy Nih Tuh Kayak manggil light beam gitu Anjir jadi kayak hujan ya Gokil emang Jadi ya untuk Buah light-light Itu aja sih cuy yang di revamp ya Gak ada yang dirubah lagi Selain skill 1, 2, 3 Untuk skill yang Efek juga sama aja Cuman buat terbang-terbang doang ini Dan gak bisa diarahin tetep ya Dan menurut gue ini berguna banget Untuk di map baru Apalagi map ini kan gede ya Buat leveling aja nih kalian lihat nih Tuh buat leveling aja NPC-nya jauh-jauh Tuh NPC-nya jauh-jauhan gini Kayak orang musuhan Lihat Ini cuy NPC-nya kayak orang musuhan gini ya Jauh-jauh gini Jadi enak banget sih ini Buat Apa Buat nyelesaikan misi juga Jadi setiap kalian Ngemukul kayak gini nih Kayak mukul kayak gini Misalnya nih contoh ya Contoh ya Ntar Aduh Nih setelah kan itu Kalian bisa terbang kayak gini Pindah Jadi lebih cepet gitu cuy Kalian nyelesaikan misinya Gak makan waktu ya Soalnya kalo lo pake buah yang lain kan Terbangnya lambat ya Iya bagus Lambat kan Jadi kalo misalnya pake light-light Keuntungnya itu aja sih Cepet dia terbangnya Enak Dan cooldownnya juga jadi cepet sih Ini mungkin karena gue pake ini ya cuy ya Pake aksesoris Yang gue dapetin dari saya abisin ya Ya pokoknya gitu lah ya Untuk Buah light-light ini Ya gue juga tau Mungkin dari kalian juga udah ada yang tau ya kan Ini buah Di revampnya kayak gimana Jadi yaudahlah langsung aja Ini kan karena disini Tidak ada impel down cuy Gue akan ngetes Ngelawan Jeremy aja deh Soalnya tadi Jeremy spawn Makanya gue record Soalnya kalo misalnya Gak ada Jeremy Gak enak gitu Lebih baik lawan Jeremy cuy Karena gue pengen tau Ini buah setelah di revamp Jadi makin bagus Apa biasa aja Oke ini dia cuy Jeremy Karena kan kita juga perlu tau cuy Maksudnya perlu tau tuh Maksudnya kayak Ini buah tuh Makin bagus Apa biasa aja gitu Eh eh lupa gue Ketipin haki Eh eh Wey sabar dong Sabar wey Pengil banget anjir Waduh Sakit juga cuy Ah Mati dong Oke cuy ini gue udah hidup lagi Dan tadi kenapa teriakan gue kayak gitu ya anjir Gak banget Oke ini gue akan balik lagi deh Ke Jeremy Tadi gue lupa ya lupa Sorry banget nih gue lupa Lupa mencet Lupa ngaktifin haki Lupa ngaktifin observasi Main lawan-lawan aja anjir Mana damage Si Jeremy nya sakit lagi Padahal pakenya spring-spring ya Tapi sakit loh Ya namanya juga NPC komputer ya cuy ya NPC komputer gimana sih Maksudnya namanya juga NPC yang di Ya pokoknya gitulah Ya gue bingung juga mau ngomongnya apaan Kayak ini gue udah sampe Bentar Gue pake kopa dulu Pake haki Jangan lupa Full dong Hmm Lihat Kayak orang ketumpahan kecap anjir Oke kita lawan cuy Tadi kesalahan gue ya gitu ya Sotoy gitu sotoy Padahal belum pernah ngelawan gitu anjir Oke kita pake observasi Kita mainnya main jaga jarak aja cuy Pake like-like mah Pake like-like itu Mainnya jaga jarak aja cuy Enjoy ya Tuh Yang penting ke damage Wih Suaranya gak banget anjir Toew 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 Lucu anjir suaranya sumpah Spring-spring Lagi deh Mana Toew Apa sih anjir Toew Anjir suaranya Toew Toew Anjir Ya salah cuy Malah lu keluarin kesana Pinter banget anjir Kayak ini gue harus main aman sih Karena pake buah like-like itu Mainnya harus agak banci cuy Gak bisa So-so So-so Bar-bar-bar gitu tuh gak bisa Apalagi nih cuy ya Dimock baru Itu Kalo menurut gue sih Untuk Leveling Untuk lawan boss Mainnya harus agak banci cuy Sumpah ini gue gak ngerti Damage sakit banget anjir Padahal gak Gak beda jauh gitu Sama Sama kita levelnya Atau bahkan levelnya sama malah Tapi lebih sakit gitu Gak ngerti gue juga Aduh duh Gak tau ya mungkin Karena map baru ya kan Jadi biar sensasinya beda gitu Kalo leveling Soalnya kan yang di map pertama Kan kayaknya Iya biasa aja gitu Gak terlalu sakit Ya kan Musuh-musuhnya juga Damagenya gak terlalu Kayak ginilah Ini level star aja Buset Sakitnya menampun cuy Oke dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Tadi mah mati Karena kesalahan aja itu mah Gak mungkin Gue kalah lawan Jeremy Yeh Gak bisa loh ini Ya ya mati Mati No 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 Kabur Baru sombong dikit Cuy Udah langsung Digebugin aja Emang sombong itu Gak boleh cuy Iya 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 Ampun Anjir men Men pengen tenang-tenang Gue aja loh Tengil Oke cuy Berhasil ya Ngebunuhnya Dan gue gak dapet Apa-apa ini Cuma dapet bonti dong Oke Tidak dapet apa-apa Ternyata Gue kira bakal dapet Apa sih katanya tuh Yang kata Black coat ya Gimana cara dapetin ya Mungkin karena kurang oke aja sih Gak apa-apa lah ya Nanti gue coba ngelawan lagi Oke ini udah naik level gue Ini gue naikin aja devil fruitnya Biar makin sakit Oke Ayo cuy gue juga sama nih Mau ngasih info ya Terkait pedang Wado Sade Sama si sui Itu bisa kalian dapetin Tiga pedang itu Dari Legendary Sword dealer cuy Ternyata gue salah ya Itu yang si sui Ya kan gue juga bilang Itu kan kayaknya ya Gak bener-bener gue bilang Si sui itu dapet disitu Gue cuman bilang kayaknya Gitu ini perkiraan aja Dan ternyata setelah gue dapet Informasi dari temen-temen Semua ya Yang subscribe gue Terus ada yang nge-DM Gue juga di discord Ada yang ngasih tau di in-game juga Gitu dan gue juga liat Di Youtuber Roblox di discordnya Gitu Jadi kalo misalnya kalian pengen dapetin Si sui Sade sama Wado Ya kalian harus cari si itu Si NPC mister itu Ya kata legendary sword dealer Dan itu nyarinya susah banget cuy Ini gue dari tadi aja belum nemu-nemu sih Selama leveling Dan juga sorry kalo agak-agak nge-lag nih cuy Dan juga kalo masalah spawnnya itu random cuy tempatnya Ya kalo misalnya kalian pengen tau tempat-tempatnya dimana Di channelnya Axiori juga udah dijelasin itu tempatnya dimana aja Dan untuk si sui itu kalo menurut gua Itu dia spawnnya di graveyard Atau gak di Grand Island Terus untuk Wado itu dia di Dressrosa ya Di ini nih Di Dressrosa makanya di Colosseum sama di deket-deket sini cuy Yang kemarin gue nemuin Nah untuk Sadi itu di tempat usop sama di Ini Di Dark Arena Kalo gak salah ya Ya mudah-mudahan aja bener lah Soalnya Gue liat tadi ada orang nih Tadi pas tadi sore gue main Itu gue liat ada orang yang Nemu Legendary Sword Dealer di Graveyard Terus dia dapetnya si sui cuy Ya mungkin kayak gitu kali ya Tempatnya tergantung spawnnya dimana Dan dapetnya apa gitu cuy Mungkin kayak gitu Mungkin di Graveyard dapetnya sui sui ya kan Terus mungkin di Dressrosa dapetnya Wado Terus di Usop mungkin dapetnya Sadi kan gue juga gak tau Cuman Dari pengalaman dan dari Gue liat tadi orang-orang sih Yang nemuin itu dia dapetnya Ya tadi sesuai yang tadi gue omong Kayak di Graveyard Dapetnya sui sui Di Dressrosa dapetnya Wado Terus di Usop Dapetnya Sadi Ya mudah-mudahan aja bener Jadi ya paling gitu aja cuy Untuk video kali ini Oh iya cuy gue sampe lupa ya Ngasih kesimpulan tentang buah Like-like yang di revamp ini Biasanya gue ngasih kesimpulan Ini gue lupa anjir Mau main mau closing-closing aja Anjir Ya jadi kesimpulannya untuk Buah like-like yang di revamp ini Cocok atau enggak untuk kalian beli Menurut gue cocok banget cuy Sumpah cocok Pertama kenapa cocok Ini skill F nya ini Bisa kalian gunain untuk nyari Legendary Sword Jadi kalian bisa keliling-kelilingnya cepet gitu Dan untuk leveling pun cepet Dengan cara yang tadi Yang gue kasih lihat yang pertama-tama itu Terus untuk damage-nya juga Lumayan cukup sakit Dan juga kalian pake buah ini Bisa main agak banci Ya main agak jarak jauh gitu Kayak buat lawan itu Si Blackbird Atau kalian mau lawan Sehabis Atau ngelawan boss-boss yang ada disini tuh Lebih enak lah Mainnya jarak jauh gitu cuy Ditambah juga kan buahnya logia ya Kalo buat NPC-NPC Kroco-kroco kayak tadi mah Ya enggak bakal ke damage gitu Apalagi kalo level kalian itu udah diatas Si Kroco-kroco itunya Sekitar 20 level Baru kalian gak bisa di-hit Soal disini aneh Masa level gue setara sama Kroco-kroco ini Gue bisa di-hit anjir pake Bologia Pokoknya gitu lah ya Pokoknya ini buah cocok banget Untuk kalian beli buat leveling Karena ini cepet banget Skill F nya ini enak banget Buat terbang Tapi kalo untuk PvP Gue gak tau sih Karena gue bodoh kalo main PvP Gue gak bisa anjir main PvP Sumpah gue paling gak bisa main PvP Karena males gitu Gue juga gak terlalu tertarik main PvP Cuman kalo kalian pengen Pake buah ini ya silahkan aja sih Itu mah pilihan kalian Gue cuman ngasih tau Dan ngasih kesimpulan aja cuy Ya gitu Jadi ya pokoknya Gitu aja untuk video kali ini Makasih banget buat kalian yang udah nonton Sampai menit segini Dan gak di-skip-skip nontonnya Makasih banget Jadi gitu Oke cuy Segini dulu aja untuk video kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton